Kekuatu Iman yang saya muliakan, hari ini saya diberikan sebuah tema yang cukup sensitif untuk dibahas. Karena sebagaimana yang kita ketahui tahun 2018 dan 2019 dikenal sebagai tahun politik. Beberapa bulan yang akan datang kita akan memilih calon gubernur. Dan beberapa bulan lagi selepas itu lalu kemudian kita akan sama-sama memilih anggota legislatif. Dari mulai tingkat kabupaten kota, provinsi hingga DPR RI. Dan bersamaan dengan itu pula untuk pertama kalinya Republik ini juga akan memilih calon presiden dan wakil presiden yang disamakan waktunya dengan pemilihan anggota legislatif. Tentu berhadapan dengan ini semua kita tidak boleh abai. Tentu berhadapan dengan ini semua kita tidak boleh lalu kemudian berdiam diri. Kita harus menjadikan momentum tahun politik ini sebagai tahun kebangkitan politik Islam dan tahun kebangkitan umat Islam. Ikhwatu iman yang saya muliakan, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, izinkan saya untuk mengutip sebuah hadis. Dan hadis ini terdapat di dalam hadis Liwayat Ahmad, nomor 21.139. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bahwa Islam itu terdiri atas ikatan-ikatan, atas simpul-simpul tertentu. Dilanjutkan dalam hadis ini, ketika satu simpul terlepas, maka kemudian umat Islam akan memegang pada simpul yang lain. Satu persatu secara terus-menerus. Yang menarik di akhir hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, Yang pertama yang akan hilang dari gengaman umat Islam itu bukan sholat, bukan azan yang dilarang itu, bukan saum yang dilarang itu, bukan berhaji yang dilarang itu, bukan umroh yang dilarang itu, tapi yang pertama kali akan dipegang oleh orang lain dari kita, yang akan direbut orang lain dari kita adalah hukum, adalah kekuasaan, adalah kekuasaan politik. Oleh sebab itu, kalau hari ini azan masih diperkenankan untuk diperbenarkan, kalau hari ini kita lalu kemudian tidak disulitkan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, kalau hari ini umat Islam masih dipersilahkan untuk mengurus zakat, infak, sodakor, dan wakaf, maka bukan berarti Islam tidak berada dalam ancaman. Izinkan saya untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada kita. Dua tahun yang lalu, saya diminta oleh beberapa sahabat-sahabat kita yang ada di benua Eropa, untuk menyampaikan paklim di lima negara Eropa Barat dan satu negara Eropa Timur. Ketika saya usai menyampaikan khutbah Jumat di kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Paris, Perancis, Pas saya turun, ternyata lalu kemudian sahabat-sahabat di Perancis memberikan tawaran kepada saya. Tawarannya untuk mendatangi dua tempat. Mereka menawarkan kepada saya untuk datang ke Portugal, atau kemudian saya berjalan-jalan ke Spanyol. Ketika saya diberikan dua pilihan ini, maka kemudian saya memilih untuk berangkat ke Spanyol. Dan tiba-tiba saja sahabat-sahabat yang ada di Paris itu tersenyum. Mereka lalu kemudian mengatakan, Ustaz datang pasti akan berangkat ke Madrid. Kenapa Madrid? Karena mereka tahu saya ini Madridista, penggemar Madrid. Tapi bedanya saya dengan Madridista yang lain, saya adalah Madridista garis lurus. Saya adalah Madridista yang tidak pernah membenci Barcelona, sebagaimana saya cinta mati terhadap Persib, tapi saya tidak mengizinkan saya untuk menista Persib. Kawan-kawan muda, saya ingin ingatkan, ini bukan masanya kompetisi, ini masanya kolaborasi. Makanya kita tidak bertarung dengan pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila tidak bertarung dengan pemuda Persis. Lain pemuda Persis, jeren ke pemuda Pancasila. Tapi karena kita paham ini era kolaborasi. Makanya pemuda Pancasila datang ke sini. Meskipun sedikit yang datang ke sini, nanti terpuk ke pemuda Persis. Kenapa? Karena semangatnya semangat kolaborasi. Kenapa saya tidak membenci Barcelona, karena saya paham terhadap sebuah ayat. Allah hadirkan Adam, Allah hadirkan Hawa, Allah ciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, Allah ciptakan Madridista dan Barcelona, Allah ciptakan pikim dan dejek, bukan untuk saling bertarung, tapi untuk ta'aruf. Itu kata-kata. Jadi jangan suka ribut. Kamari Aremania asuk kalafang, langsung baru dah pikim teku-ain tangka, lamun Arema ada tangka dia di leek. Gak gitu. Nanti pemuda Persis jadi pelopor. Arema nanti turun di Hussein Sastra Negara, dijaga oleh Brigada Lemas. Lamu elek, saya ngobrol saya gak bakalan berangkat ke Madrid. Izinkan saya datang ke dua kota terakhir, yang pernah dikuasai oleh umat Islam. Dua kota terakhir itu adalah Kordoba dan Granada. saya lalu kemudian diajak oleh teman-teman KBRI untuk datang ke Kordoba. di Kordoba itu ada sebuah tempat namanya Meskita de Kordoba. Kalau kita melakukan pendekatan terhadap sejarah, Meskita de Kordoba itu adalah masjid yang luar biasa indah. luasnya luar biasa luas, dan kalau kita lihat dari jauh, warnanya itu kemerah-merahan. Ikhul tuiman yang saya muliakan, ketika kemudian saya datang ke Meskita de Kordoba, kebetulan saya berangkat dengan istri dan putri bungsu saya yang waktu itu masih berusia 18 bulan. Saya lalu kemudian melihat bagaimana keagungan Meskita de Kordoba. Yang ingin saya sampaikan, karena saya yakin Meskita de Kordoba itu adalah masjid, maka kemudian saya dan istri berinisiatif untuk melaksanakan sholat di situ. Dan ketika saya akan melaksanakan sholat di situ, tiba-tiba pihak keamanan itu memegang tangan saya dengan rahmat. Lalu kemudian ia mengatakan Ada yang masih diurus? Lalu kemudian saya mengatakan waktu itu, kenapa saya dilarang untuk melakukan sholat? Lalu pihak keamanan mengatakan, Bapak harus tahu, menurut konstitusi Spanyol, menurut undang-undang Spanyol, menurut hukum di Spanyol sekarang yang berlaku, Meskita de Kordoba itu bukan masjid, akan tetapi museum, oleh karena itu orang dilarang untuk melakukan sholat. Siapa yang bisa mengganti Meskita de Kordoba, yang asalnya masjid agung di benua Eropa, lalu kemudian berubah menjadi sekedar museum? Yang bisa mengubah itu hanya kekuasaan. Karena saya ingin tetap melakukan sholat, lalu kemudian saya bergeser ke arah belakang, dan baru di dekat toilet sebelah kanan agak jauh, lalu kemudian saya melakukan sholat di situ dengan istri saya. Kenapa? Karena saya yakin Meskita de Kordoba itu adalah masjid. Kekuatu iman yang saya muliakan. Ini menunjukkan kepada kita, kalau kemudian kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, maka jangan harap umat ini akan mencapai kejayaan. Kekuatu iman yang saya muliakan, oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Saya sekarang itu agak rajin kembali melihat media sosial. Di media sosial itu, rasa kekecewaan masyarakat, atau lebih tepatnya sebagian masyarakat kita, diekspresikan dengan membuat kaos. Kaosnya 2019 ganti presiden. Gagak? Gagak. Menunjukkan keberanian? Ya, menunjukkan sedikit keberanian. Tapi saya sepakat dengan Pak Jokowi, kaos itu tidak bisa menggantikan presiden. Kalau kita tidak sepakat dengan kepemimpinan sekarang, kalau kita tidak sepakat juga dengan kepemimpinan legislatif sekarang, yang harus kita lakukan itu bukan hanya sekedar memproduksi kaos, yang harus kita lakukan itu adalah mencerdaskan masyarakat, adalah meyakinkan umat Islam, bahwa kepemimpinan politik itu penting. Kekuatu iman yang saya muliakan, khusus bagi jamaah persatuan Islam, kita tentu paham, tentang sejarah panjang persatuan Islam. Dulu Pak Isa Ansori pernah punya gagasan, agar persis itu jadi partai politik. Mendapatkan pertentangan dari Kiai Abdurrahman, dari Ustaz Abdurrahman, Allah mengingatkan. Akhirnya lalu kemudian dalam bahasa Prof. Dadan Wildan, ada gelombang dalam gelas. Gelombangnya enggak terlalu besar, tapi betul ada gelombang di lingkungan jamiah persatuan Islam. Akhirnya kita tahu Pak Isa Benenti digantikan oleh Ustaz Abdurrahman, lalu kemudian Ustaz Abdurrahman, memilih untuk mengubah Republik ini, dengan jalan pendidikan dan dakwah. Dan kita lama tidak bersentuhan dengan persoalan politik. Persoalan-persoalan politik itu baru kemudian kita urus kembali semenjak Al-Ustaz Latif Muhtar, Allahu Ya'am, memimpin. Dilanjutkan dengan Al-Ustaz Siddiq Amin, dilanjutkan dengan Prof. Maman Abdurrahman, dan kini dilanjutkan oleh Ustaz Aceh Nila Karya. Lekhwatu Iman yang saya muliakan, berhadapan dengan tahun-tahun semacam ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yakinkan bahwa politik itu, bahwa siasah itu bagian integral dari ajaran Islam. Saya berikan contoh. Sholat itu, kalau diatur oleh muadzin, nudatang tek etak-etak ini. Tapi hebatnya muadzin, muadzin itu, picontohin, picendai, picendustad, picendulama. Di masjid ini, setiap subuh dikumandangkan azad. Setiap subuh. Dan yang datang, biasanya tidak berubah. Anggarlah si etak-etak ini. Tapi hebatnya muadzin itu, tidak patah haram, tidak patah hati. Subuhan, pedah-etak-etak ini, saya katakan nomor yang kuat. Yusuf pagi itu, ma'ayimu al-adam, saya diping. Enggak, tetap azad. Dan tidak diubah kalimatnya. Kalimatnya tetap persuasif. Hayya al-sholat, hayya al-falat. Mari kita sholat, mari kita menggapai kebahagiaan. Subuhan, bakat kurunat jadi diganti. Hayu urang sholat, mutu sholat, ku'ayim dijejak. Sabar. Tapi muadzin, kalau hanya dengan kekuatan muadzin, kekuatannya tidak bisa memaksa. Coba kalau kita haji dan umroh. Kenapa setiap muadzin, adhan di masjidil haram, seluruh toko tutup. Alasannya sederhana, ada aturan yang mengikap. Kalau ada toko buka, ketika adhan berkumandang, ketika sholat sedang dilakukan di masjidil haram, maka pemiliknya harus berhadapan dengan sejumlah dendam. Jadi suatu yang kunah garam. Saya ingin tanya di sini, bagi yang punya motor, sok mayar STNK tarak? Mayar STNK? Gak apa lucu nanti republik il, mayar pajaknya hese kan ya? Orang kerek-kerek meraih duit kan negara, tapi hese. Hese. Tapi orang bayar pajak, kenapa? Karena berhadapan dengan sejumlah konsekuensi. Temayar pajak STNK, benang ke polisi, ditilang. Padahal dalam aturannya polisi itu tidak bisa menilang, orang yang belum membayar pajak. Pak ingat ke orang bakal dibayar, tidak ada dendam. Nah, urusan ada di polisi. Nanti Pak Umar, tetangun STNK kosong, ditilang ke polisi. Cairkan ke polisi. Usaya dibayar, dendam, ngek, gitu. Kemana kadirkan pajak, mau harga dininya. Si Nekawani. Awas, tak memudahkan Jatila, si Nekawani. Baju loreng, ditilang dibikir. Ini kesadaran hukum ya, ini kesadaran hukum. Tapi lah, mungkin pakai, kalau panggung sepupu, ditilang, ditilang. Nggak salah. Tapi lah, mungkin salah, panggung si Nusulah. Ayah mempan, dina Facebook, dina BBM, dina WA, ayah polisi, dibanggitu, di dia Pak Muda, di dia gadis, naik motor, ayat tulisan. Ketika berhadapan dengan mereka, kenapa hati ini selalu bergetar? Inikah yang dinamakan cinta? Lain, eh, so aksi ya, teh. Jadi kalau salah, salah. Kalau salah, salah. Saya suka mimpin demo, tapi saya paham aturan menyampaikan pendapat di muka umum. Kalau sudah pukul 6, selesai. Tidak boleh demo itu sampai malam hari. Jam 6 selesai, isukan, pulih gendari. Gitu. Eh, ternyata, memaksa, kurang modal, demo. Lek balik mereka ke Bandung, eh, saya isukan, ini, cina ongkos, cuman. Nah, itu sudah demo, namikin, cina ongkos. Itu. Lama. Tunggu apa yang saya polisi, pak. Anggur, mandoak, jangan sisa oleh. Ya, ustaz, mau ulangnya, so aksi dipanggil ke polisi. Ampun, ayo. Ketua berikadah hamas, so aksi polisi. Ganti, ganti. Harus punya kesadaran. Pajak, semua orang bayar. Tapi zakat. Zakat, merucu, umat islam, ayah kena menanya. Tiap zakat, dikasih surat, edaran zakat, di PZU, ataupun dari masjid-masjid biasa. Zakat fitrah, 2,5 kilo. Masih kena nanya. masjid-masjid harganya sakit. Dan memang, ngomong, sakit. Aku sakit-sakit. Lebih kira, satu tahun sekali, maya sakit. Menihes. Pernah tawar-menawar, Sengka. Ayah sakit. Pahamannya sakit ya, Pak. Letaradi. Ango, mokor nanti. Tidak. Saya pakai beras yang 14 ribu. Per kilo. Mayat yang hati, terang 20. Kata padidatnya Ustaz, kunahun 20. Saya. Wah, 14, 20 saya. Pada 12, dia bilang, eh, mas saya. 20. Eh, saya, saya ketua NKM. Ketua NKM, saya pun punya utama. Mau jadi Ustaz, terhadakan. di Tasik, ada perda. Tasik punya perda. setiap hari Jumat, radius 1,5 km dari Masjid Agung, itu tidak boleh ada kegiatan apapun, waktu Jumat. tapi aturan itu di challenge oleh Kemendagri, yang dipimpin oleh Cahyo Pumolo. Akhirnya, batal. di challenge oleh Cahyo Pumolo. Kenapa? Salah-salah Kemendagri nalain juga. Saya tahu tuh di sini tuh ya, ada yang mau nyalo. Kang Kornelis mau nyalo. Amin. Kenapa? Amin. Puan saya udah komit. Mungkin jadi yang lu tanda karir Kabupaten Bandung, siapa mana? Ya, amanah, benar, imanah. Gitu. Keputu iman yang saya muliakan, kalau kita punya kekuatan, kita bisa mengatur apa-apa. Ini nih, kita bisa ngumpul di sini, bisa ngobrol, senyaman ini, kenapa? Karena eranya sudah berubah. Di zaman Orde Baru, saya mimpin sebuah pengajian di Tasik. Usia saya masih 15-16 tahun. Waktu itu, ada kajian Taksir. Saya membahas ayat yang bunyinya, Femalam yakum bima'ang zalallahu, fa'ula'i kahumul kafir. Barang siapa saja yang menghukum sesuatu tanpa hukum Allah, maka kafir. Pas pengajian, sampai di rumah, waktu itu tentara masih bisa tangkap orang. Datang. Nah, gedor. Pengelinihan pun Bapak. Dodor-dodor. Karena lama didobrak. Saya dari belakang udah bangun. Lalu kemudian kata Bapak, Bapak langsung ke belakang. Mana ini ya nanti? Karena saya sudah sering ditanyain. Tadi ngaos, Pak. Ayatnya mana? Eka, pemalam yakum bima'ang zalallahu, fa'ula'i kahumul kafir. Nah. Saya gitu. Hah? Kumaha itu, Pak. Ngarasa salah itu. Minta. Tepuluh soal. Datang sentaranya. Minta saya diajak. Tuganeta Bapak, si banunya akasin guri, dikorekkan. Bapak tinggal nukur musab-musab. Lalu kemudian Bapak mengatakan, Bapak, mayatakilah. Jadi Allah, umah, roda, wa'at, kumit, kaitul layak nasib. Tepuluh soal. Siapa saja orang yang kemudian ingin dirinya dan berikhtiar untuk menjadi pribadi yang bertakwa, kalau ada kesulitan, Allah akan hadirkan solusi. Kalau dia enggak punya duit, Allah akan bukakan pintu riski dari pintu yang tidak disangka-sangka. Beralami Allah. Ditanyai tiga malam, sukan ke taman di longok dan. Santai. Terakhir Bapak datang. Lalu kemudian Bapak disuruh minta maaf. Bapak datang lagi ke sel, ngobrol sama saya. Tak. Bapak minta hamburah. Takulah pada asal-asal. Hadeh lari gitu. Iya terakhir. Tiba Bapak. Terakhir jadi konsekuensi. Orang yang melakukan perubahan itu, ditangkap, dipenjarakan, dibunuh, atau diasingkan. Terus gitu tengah lew. Pak jadi api pemaham. Pantuk belum minta hampuran. Terusnya cici. Begitu dulu. Sekarang maya Allah, kalau saya baca status antum-antum semua, itu luar biasa. Harus raskan negara. Tapi dia cerita yang lain. Kenapa? Karena kekuasaan berubah. Satu, kekuasaan itu penting. Yang kedua, siapa yang harus memegang kekuasaan? Unik loh, kalau kita memperhatikan doa kita. Doa kita itu bunyinya, Karena pinta ulama itu, meskipun seluas lautan, itu kalah dengan setitik pinta penguasa. Kalah. Saya masih ingat betul, tahun 2000-an itu di Bandung. Saya dengan beberapa sahabat, demo Judi Togel. Sampai dipanggil tuh, oleh pengusaha Judi Togel, rumahnya di daerah Jalan Burangang. Dipanggil. Tawarin duit. Untung waktu itu saya belum nikah. Kenapa saya katakan ini? Karena saya harus jujur, kalau anak-anak muda belum menikah, dia nothing tulus. Bebannya masih sedikit. Dan kebutuhan dengan kornasi goreng, dibagi keopatan, hampat. Probaannya kurung-kurungan. Gampang. Tapi kalau sudah nikah, beda. Oleh karena itu, waktu itu pertimbangan saya masih santai. Saya bilang saya nolak. Saya minta Judi Togel Kutu. Beres, terberes. Tidak ada yang beres. Sampai suatu saat kapal ada ganti. Namanya Susno 2. Masusno datang, bikin rapat. Ketika rapat, kita sampaikan. Pak, kalau Bapak ingin membuat awal soleh di Jawa Barat, minimal Kota Bandung hentikan Judi Togel. Beres lunch, beres makan siang, nelfon. Waktu itu namanya masih Paul Wilthabes. Nelfon ke Paul Wilthabes, Paul Wilthabes, lalu kemudian mengeluarkan edaran, Judi Togel cukup beres. Jadi kekuasaan itu penting. Bagaimana caranya anak-anak Kabupaten Bandung, setiap hari, sebelum melaksanakan pembelajaran, bisa ngaji, maca Quran, sajang, babari. Pemacaranya, maulana firdaus kita jadi bupati. Gitu. Nanti usai maulana firdaus, bikin aturan. Baik, wabu bernama. Eh, Kang Cornelis, reklusannya, semangat. Bikin aturan. Sebelum pembelajaran dimulai, maka satu jam sebelumnya, anak-anak di seluruh tingkatan pendidikan Kabupaten Bandung, harus membaca aturan. Jadi aturan. Mual ayah guru, mual ayah kepala sekolah, mengalarang. Kunawan aturan yang di bupati. Di Tasik Malayat, sekarang, setiap Jumat itu ada sholat buha. Lapangan futsal, lapangan poli, lapangan basket, lapangan upacara, berubah itu, seperti lapangan sholat it. Kenapa? Ada aturan. Makanya pegang aturan. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang harus memegangnya? Saya tidak akan menyebut nomor, seperti Pilbuk, beli nomor sabaraha. Saya tidak mau. Sudah saatnya, jamang itu pintar. Membaca belaga, membaca isyarat, yang ada dalam Al-Quran dan Khamis. Asyik! Satu. Kan ada sifat-sifat. Sidiq. Apa itu Sidiq itu? Sidiq itu benar dalam berucap, dan benar dalam bertindak. Tidak ada jarak antara ucapan dan tindakan. Saya sering berbicara di setiap mimbar, salah satu kekurangan republik ini, di republik ini kita surplus kata-kata baik, tapi defisit tindakan-tindakan baik. Kata-kata baik itu tiap hari diproduksi, tapi tindakan-tindakan baik yang kemudian kurang. Padahal di dalam Al-Quran surat as-sof, Allah subhanahu wa ta'ala, marah betul, kepada orang-orang yang hanya bisa berucap, tapi tidak bisa bertindak. Oleh karena itu, hati-hati. Saya juga minta, ya, kepada ibu dan bapak sekalian, setiap ada calon anggota legislatif, calon bupati, calon gubernur, yang datang ke tempat ini, lalu kemudian berjanji, dicatat janjinya. Contoh janjinya tidak akan menaikkan bahan bakar minyak, dicatat. Dua, buyback Indosat, memberi kembali Indosat. Dua. Tiga, nasionalisasi aset report, catat. Dicatat semua. Dicatat semuanya. Setelah kita catat, lihat ketika berkuasa, betul tidak. Indosat sudah kita ambil belum? Belum. Report sudah kita ambil belum? Belum. BBM turun naik? Naik. Cukup. Tapi kerennya pemimpin kita itu, selalu bersembunyi dalam kata-kata manis. Diubah aturannya. Dan mengubah aturannya, ini bukan hanya dosa presiden, tapi juga dosa anggota parlement. Bikin aturan baru sekarang, bahwa harga minyak itu disesuaikan dengan harga keekonomian. Kalau harga minyak dunia itu naik, maka otomatis kita naik, dan presiden memang gak usah mengubah. Itu aturannya. Jadi, ini bahasa tidak cukup manis ya. Saya sulit untuk mengganti bahasa ini. Jadi, upload ya. Lainan anggota presiden, tapi anggota parlement itu selalu upload. Oleh karena itu, bagi saya, 2019 itu bukan hanya ganti presiden, tapi ganti anggota parlement. itu yang teriak itu ngetahus ya Prabowo. Lala-lala Prabowo, tapi ayah kawannya. Saya harus kubuh, saya harus partai lagi. Kalau tidak mainan, kalau presiden mah, pengalahan konstitusi. Buat iman yang saya muliakan, ganti. Prabowo-banyak anggota parlement yang pernah datang ke Arjasari, anggota depan di Kabupaten. Namun saya jadi jalan ke Arjasari, hadir. Takut tengah, Oh, memang adek. Belah mana belahnya? Pak, cuma tapi itu malu butuh gue. Eh, pacar saya mau janjiin aja belah dinyawa. Lihat ya. Saya kan pernah cerita ya, jangankan di kalangan, jangankan di kalangan politisi, di kalangan aksifis Islam itu banyak juga orang yang kemudian status Facebooknya kenceng, luar biasa. Yang dakwannya kenceng, luar biasa. Tapi ketika berhadapan dengan permasalahan real, dia lalu kemudian berpaling dari persoalan real. Waktu saya paling di kediaman Al-Ustaz Maulana Firdaus, memang Ustaz Maulana Firdaus ini bagi saya keren. Satu, memang dia punya organisasi paramiliter namanya Brigade Hamas. Itu keren bagi saya. Yang kedua, beliau berani kalau demo itu selalu di depan. Maksudnya di depan mobil jagain saya. Namu hanginnya, ada pasti ngaku, berani. Dan saya hari ini senang, udah dua kali, sebetulnya saya tidak suka diperlakukan seperti itu. Saya datang, lalu kemudian ada motoris di depan, ada motoris di belakang, jadi lah itu jadi bupat, jadi kacang. Tungguan, karena sabar. Tungguan, setelah waktu, saya. Saya senang, setelah Maulana Firdaus ini berani. Kan begitu. Sepan hari kanulah ini, menurang kayak apa? Gajung. Si bu. Tapi saya ingin sampaikan sekarang, Manggal. Saya mau lakukan apa-apa. Terus ke siin ku siwur, ter siin ku ganyung, kapol jalan atin. Ini saya pastikan, karena ayah nama siin atin ku gangan sauber. Mohon lupa pesan, saya tidak tahu putranya hadir. Yang kuda angatnya seri, berarti, nyak. kepentingan yang saya melihatkan. Yang kedua, amanah. Yang tadi itu, saya sampaikan ya, banyak tuh. Saya ingin ulang, penjelasan yang tadi. Banyak orang itu, yang bisa berucapnya kencang, tapi ketika berhadapan dengan sejauh melakukan konsekuensi, dia lari. Saya banyaklah menyaksikan hal itu. 99-2000, saya pernah datang ke Ambon, waktu di situ, ada konflik yang luar biasa keras. antara umat Islam dengan Naslam. Saya melihat bagaimana orang disembeli. Saya melihat bagaimana orang ditembak. Saya menjadi bagian dari kelompok umat Islam yang kemudian dikejar-kejar oleh pasukan palang. Dan saya pun sesekali mengejar pasukan mereka. Saya melihat itu semua. dan ternyata tidak semua orang yang takbirnya kencang, ketika ada di Medan Jihan, mereka takbirnya masih kering. Beberapa saat yang lalu, saya berulang kali datang ke Myanmar, ke Myanmar Barat, tempat pembantayan etnis muslim rohingya, oleh kelompok Buddha garis keras, dan oleh kelompok militer Myanmar. saya sempat meng-upload berita itu di Facebook, lalu kemudian tiba-tiba ketika viewersnya mendekati angka 1,2 juta, itu lalu kemudian dihapus oleh Facebook. Ketika saya datang ke Myanmar, saya pernah cerita ini, saya bawa dua orang selamat saya. Kalau di Bandung itu, takbirnya kencang, luar biasa. Demonya paling depan. Saya ajak dari Jakarta, saya tanya. Siap, Jihad? Siap. Ishkariman, Allah. Kagah. Namun bawa pemuda persis, pasti ke Anda muslim, koblak, kursi. Aku udah cicing nanti dia. Aku udah muslim lagi di dia, mah. Beres gitu, karena pesawat kita tidak ada yang direct langsung ke Bangladesh, ke Choksebazars, wilayah perbatasan antara Bangladesh dengan Myanmar. Karena itu adalah jarak terdekat kita untuk menuju ke wilayah pembantian. Kita turun di Malaysia, di Kuala Lumpur International Airport. Beres itu, lalu kemudian kita membawa. Ini benar nih, kita udah siap. Jawaban mereka, InsyaAllah. Siap. Allah adalah tujuan kami, Al-Quran berdoman hidup kami, Rasul keladaan kami, dan mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Enak. Wanian. Kadang karat nepi, warah lumpur. Nuh di sang hari panenak, nasi lemak. Perbang lagi, sampai baru kemudian ke Bangladesh. Keesokan harinya kita berangkat di Choksebazar. Di Choksebazar sudah ada 11 kontainer bantuan. Ketika kita bergerak, tiba-tiba, lalu kemudian di tengah jalan, kita dihadang oleh tentara. Dan tentaranya bersenjata lengkap. Dua sahabat saya itu, yang kenceng luar biasa takdirnya kalau demo di Bandung, yang ketika berangkat dari Soekarno-Hatta International Airport mengatakan, Iskariman Aumud Sahidan, ketika ditanya di Kuala Lumpur mengatakan, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi, tiba-tiba saja, ketika berhadapan dengan tentara, jadi romantis. Pegang tangan saya. Lalu kemudian mereka mengatakan begini, Tad, si Gana ditewaknya. Apa jawaban saya? Iya. Tuh, Gana ditewak. Saya bilang, iya, mungkin kita ditangkap. Karena kita masuk ke Bangladesh, visa-nya itu visa untuk kunjungan biasa. Padahal harusnya kita pakai visa relawan. Kenapa kita pakai visa turis, visa kunjungan? Karena kalau kita memakai visa relawan, waktunya lama, kabur mawak, babat urang-urang. Lalu kemudian saya bilang, ayolah, maksudnya berangkat. Lalu kemudian ngobrol lagi nih, Tuh, takut, malah mau ditewak. Saya bilang, kalaupun kita ditangkap, bukankah Nabi Yusuf juga ditangkap? Dan ketika Nabi Yusuf ditangkap, bahkan dipenjarakan, karena fitnah, Nabi Yusuf itu tidak berkurang sedikitpun, kemuliaannya di hadapan Allah. Tidak berkurang. Karena yang saya bawa ini adalah hapipunan 30 juz, dia paham dengan kisah Nabi Yusuf, dia lalu kemudian bisik sama saya. Tidak, tapi kan Nabi Yusuf mah ditewakkan di dalam negeri. Jawaban saya apa? Berarti orang mau lebih legeng daripada Nabi Yusuf. Ditewakkan di luar negeri. Jadi kalau untuk orang-orang macam itu, harus diusarkan hatinya. Jadi, ayolah. Kalau kita mau memberani, buktikan diri kita juga berani. Kalau kita penakut, jangan kemudian membungkus ketakutan-ketakutan itu dengan kalimat-kalimat yang berani, yang kita ucapkan atau kita tuliskan. Namun tewani mengaku, tewani. Jika iya, nah ganti presiden 2018 ditanya, calonah salah pangkene. Cikungku harus seberinci calon, kek. Maksudnya hiji dia orang-orang salah pangkene. Sekarang, grup Jokowi itu, dalam grup politisi persis yang saya pegang, itu nantang. Siapa jenis calonah yang bakal lawan Jokowi? Dan sampai sekarang, umat Islam itu belum satu suara. Rekmenangku mahal sama orang-orang tengah itu. Kecuali memang kita mau berdaul sama Pak Jokowi, agar Pak Jokowi jadi imam yang adil. Bagaimana caranya keku saya di Jadwal? Semuanya hampir jauh, sehari-hari tiap malam Senin, di sana negara. Yang Pak Jokowi dua-hari. Sebab kemungkinan saya luar. Pisang goreng, 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 Pak Jokowi yang saya mulai, kan? Pisang goreng. Yang kedua, amanah. Cari itu pimpinan itu, yang punya track record, dia menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi tugas itu harus diselesaikan. penghejotihan ketua RT Can Beres, ditawaran jadi ketua RW, pindah jadi ketua RW. Ketua RW Can Angles, pindah jadi lurah. Beresan enggak. Mereka tinggalik, nalikan jadi ketua RT, naon, kasuksesan enggak. Ketika sudah selesai jadi ketua RW, apa yang bisa dia selesaikan? Jangan sampai terjadi, orang itu dikarbit, kapasitasnya ketua RT, dijadiin camat. Kalau kapasitasnya ketua RT, dijadiin camat, pasti, kecamatan itu tidak akan kelamat. Makanya harus dilihat ya, tuh orang itu. Iya benet lah, pantasnya jadi naon. Namun kira-kira, pantasnya dengan ukur, jadi komandan berikadah Hamas, kok dijadikan panglima TN. Diukur. Kayak saya, waktu muktamar PP Pemuda, beberapa aktivis himal, ngobrol gini, Kak Tertan jadi ketua Pemuda, saya bilang mohon, Kak Tertan, ngedukung saya. Saya mah terbuka saja, saya dukung Ustaz Hamdan. Ketika Ustaz Eka jadi, bagaimana? Teman-teman pemuda, nanya sama, Ustaz datang, Bumai ke Ustaz Eka, bagus, dan luar lagi ulama, yang saya hormati, anak-anak muda hebat, kader-kader muda hebat. Kenapa saya tidak mau maju sederhana? Karena kapasitasnya dibandingkan, dengan kedua beliau itu, masih sangat siap. Saya ini masih jadi santri, mereka itu sudah jadi asak. Mereka adalah, hamba-hamba Allah, yang diberikan kecerdasan, tanpa kufijis, yang harus kita doakan, mudah-mudahan mereka jadi, pemimpin-pemimpin yang baik. Kuatu iman yang saya muliakan, lalu kemudian, Pak Tawana, pilih pemimpin itu yang cerdas, pilih pemimpin itu yang pintar. Dalam Al-Quran ada kalimat, dan ayat inilah yang sering dibaca oleh Muhammad Al-Fatih. Siapa Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih itu adalah anak muda, yang belum genap, usianya 22 tahun, yang menaklukan Konstantinopel. Konstantinopel itu sekarang kita kenal sebagai Istanbul. Istanbul itu kota terbesar di Turki. Karena ibu kota Turki itu adanya di Ankara. Ankara ada di wilayah Asia, Istanbul sebagian masuk Eropa, sebagian masuk Asia. Ayah Sophia, bangunan Hagia Sophia, dan bangunan Sultan Ahmed Mosk, atau Blum Mosk, itu adanya di wilayah Eropa. Bapak ibu tahu, para mujahid-mujahid Islam, yang senior, itu kurang lebih 600 tahun lebih, ingin menaklukan Konstantinopel. Tapi Konstantinopel nggak pernah jatuh. Kenapa nggak pernah jatuh? Karena prestasi itu, hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang bisa memataskan diri. Siapa Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih itu dalam usia 10 tahun, sudah apal 30 juz. Cik Didier. Ayah 10 tahun, apal 30 juz. Balikin. Ayah Didier 30 tahun, apal 30 juz. Saya pernah ya Pak, diajak ngobrol sama Ketua Umum Partai Politik Islam. Makan pagi di rumahnya. Sarapan. Ketua Umum Partai Islam ini ngobrol gini sama saya. Sarapan. Tolong dong kasih masukan sama partai kami. Bagaimana agar partai kami ini jadi partai pemenang pemiru. Jawaban saya seberhana saja. Kira-kira dengan tipologi, dengan karakter anggota partai Bapak, apakah pantas untuk menang. Maksudnya apa? Coba belajar dari Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu 10 tahun, sudah hafal 30 juz. 12 tahun, ia hafal dan bisa mengisahkan mana hadis yang bisa dijadikan landasan argumentasi dan mana yang tidak. pada usia 16 tahun, ia sudah menguasai 6 bahasa asing. Dalam usia 18 tahun, ia adalah orang yang terampil dalam bidang kimia dan fisika terapak. Pada usia 19 tahun, ia mulai merancang alat utama sisim kesenjataan paling modern di masanya, yaitu membuat semacam kenan. kerjasama dengan orang Rusia. Itu Muhammad Al-Fatih. Dan Muhammad Al-Fatih ini, sejak kecil, sudah mulai meminta kepada ayahnya, agar anak-anak paling hebat yang dimiliki oleh rumah-rumah Islam, pada usia 5 tahun, mereka anak-anak itu diwakafkan pada negara. Jadi Muhammad Al-Fatih itu sejak usia 5 tahun, bareng hidupnya, dengan anak-anak yang diwakafkan untuk kepentingan Islam. Mereka dididik untuk sholat 5 waktu, berjamaah di masjid, sholat rawatib, mereka dididik untuk melakukan tahajud, mereka dididik untuk melaksanakan shawm senin kamis, mereka dididik untuk menjadi generasi tapak kupidin, mereka dididik untuk berkuda, memanah, dan berenang. Semua itu kemudian mereka jadikan sebagai kurikulum. Akhirnya apa yang terjadi? Tanggal 29 Mei tahun 1453, Konstantinopel jaduh. Ada yang nanya, kenapa sih selama ratusan tahun Konstantinopel itu gak jaduh? Alasannya sederhana, karena Konstantinopel itu, Istanbul Turpi itu sebuah kota yang dikelilingi oleh tembok yang sangat kuat. Temboknya itu tingginya antara 10 sampai 15 meter, lebarnya kurang lebih 7 meter, panjangnya 14,8 kilo. Dulu, mujahid-mujahid Islam itu datang bawa pedang. Kak Bayang, ngorekan temuk, sakitu badana, pakai pedang. korekan, 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 korek, dipanah, cem, lah, ilahin Allah, Muhammad Rasulullah, mau. Kerek, dikadek, kerek, dibok, beres. Tapi Muhammad Al-Fati, tidak. Nah, ada satupun orang yang kemudian maju sebelum tembok itu memiliki kecacatan dan memiliki kemungkinan untuk ditembak dulu pakai meriah. Kalau kita datang ke Istanbul Archaeological Museum, museum arkeologi yang ada di Istanbul, Turki, kita masih bisa melihat replika dari canon yang dimiliki oleh Muhammad Al-Fati. Ketika saya berdiri di dekat canon itu, canon itu jauh lebih besar ketimbang saya. Kenapa lebih besar? Karena teknologinya belum mati. Sekarang kita bandingkan dengan zamannya. Saya ingin tanya. Sampai hari ini Aksu itu milik umat Islam atau milik orang lain? milik mana? Tuh. Lahir ini budaknya lebih bintar daripada bagaimana? Bintar. Milik Israel. Kalau kita mau datang ke Aksu, apa yang harus kita lakukan? Karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, maka kemudian paspor kita harus di-scanner lalu kemudian datanya dikirimkan ke Singapura ke perwakilan kedutaan besar Israel yang ada di Singapura. Kirimin dulu. Setelah dikirim kalau di-ACC baru kemudian kita berangkat. Dan kalau kita mau masuk ke Aksu dalam keadaan genting maka ini yang paling menyakitkan. Saya pernah mau masuk ke Masjidil Aksu lalu kemudian tubuh saya itu harus kemudian digeledah oleh pasukan Zionis Israel. Itu gak ngenakin banget. Kenapa? Karena Masjid itu milik kita. Tapi lalu kemudian kita tidak boleh masuk ke Masjid itu sebelum kemudian kita digeledah. Sama seperti ini. Bapak dan Ibu ingin masuk ke rumah Bapak dan Ibu tapi digeledah oleh tetangga. Apa urusannya tetangga kita? Pasti bikin gak nyaman kita. Lalu kemudian kenapa Israel itu sampai sekarang masih berkuasa? Banyak orang bilang oh Ustaz jenak katanya umat Islamnya belum bersatu. Betul. Itu salah satunya. Tapi tahun 69 dan tahun 70 14 negara Arab 14 negara Muslim menyerang Israel dan apa hasilnya? memenangkan pertarungan itu dengan sempurna. Bahkan sebagian wilayah-wilayah umat Islam diambil oleh Israel. kenapa gak kalah? Alasannya sederhana Israel itu sampai detik ini adalah sebuah negara yang memiliki alat utama sisim kesenjataan paling modern di dunia. Di Israel itu ada yang disebut dengan payung. Teknologi payung misil. Jadi kalau orang Palestine atau orang siapapun kelompok Islam lalu kemudian mengirimkan roket mengirimkan peluru kendali maka kemudian secara otomatis peluru kendali itu akan ditembak dari darat. Lalu kemudian dibikin kayak payung. Jadi kalau ada misil itu gak pernah bisa sampai ke daratan Islam. Kenapa? Karena teknologinya maju. Oleh sebab itu hadirin apapun iman yang saya muliakan saya minta teman-teman yang ada di wilayah Arjasari dan sekitarnya pun saya mohon mudah-mudahan kita semua tidak hanya belajar Al-Quran tidak hanya belajar hadis tidak hanya belajar khusufi tidak hanya belajar ilmu mantik tidak hanya belajar balabok tidak hanya belajar Islam istadis tapi juga sebagian dari kita harus belajar hal-hal lain nanti kirimin tuh anak Arjasari itu belajar teknologi nanti kirimin anak-anak terbaik dari Arjasari ini ke Akademi Kepolisian ke Akademi Milita kita kan kangen ya punya Panglima TNI kayak Sudirman Pak Dirman itu luar biasa dan Pak Dirman itu sayangnya bukan kader kaksis Pak Dirman itu kader Muhammadiyah Pak Dirman itu kader Muhammadiyah Pak Dirman itu jadi general pada usia yang sangat muda dan salah satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan adalah ia selalu menjaga kesucian wuduhnya kita tahu ada cerita yang agak mistik tentu kita tidak boleh percaya ketika ia akan ditangkap ia lalu kemudian melakukan semacam pengajian kalau di film itu lalu kemudian diartikan orang-orang Belanda itu tidak melihat Pak Dirman padahal bukan begitu orang-orang lihat Pak Dirman tapi Pak Dirman itu style-nya bukan style panglimat TNI Pak Dirman itu style-nya bukan panglimat TNI tapi sih gak ustad coba lihat badan Pak Dirman siapa yang akan menyangka Pak Dirman itu panglimat pegang tapi nuetama pegang-pegangnya wanita pandangannya tajam kalau memberikan arahan tepat dan kalau anak buah Pak Dirman melakukan prestasi hal yang tak pernah saya catat Pak Dirman tidak pernah membagikan sepeda karena memang sepedanya belum ada peti iman yang saya muliakan itu mesti jadi santri saya kasih tahu dulu santri tadi disebut santri bukan banggana jadi santri dan saya jadi tahu ternyata putri saya pun yang tadinya ngulus maksud Pak Santre memang Bapak Bapak kenapa saya PPT jadi gatal gatal di pesantren sampai jadi ngahulang ya Allah beri zaman santroman gak apa-apa ya kasihan dari tadi dibuli biar agak adil kasih kesempatan ini agak mirip dengan kisah di negeri Sasagon di negeri Sasagon itu ada pemimpin yang dikritik tapi ketika dikritik itu tidak berterima kasih tapi malik dikritik bahkan ngancum yang dikritik yang mau dipenjarakan jadi kalau yang ini jadi pemimpin negara Sasagon pun saya yakin akan sama kodiman yang saya muliakan nih santri kenapa sih menurut santri itu kelihatan yang marisan depannya surah kenapa karena visi yang disampaikan oleh punten sekali para asetid itu sederhana sekali dan yang benarnya mas santren oke bangun ujang selulus di pas santren omat tulikan abah di masjid namun bah adan merekut bah jumlah ngisi kultum romadon jadi imam karawe kan sopide hemantre saya mudah mudahan tidak di jadwal karawe di tempat ini yang kedua apa ini 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 saya pernah cerita saya itu agak unik ya karawe itu rupanya di seluruh dunia itu umat islam itu punya karakter yang sama namun karakter yang sama saya datang ke tokyo ke melbourne tokyo di jepang melbourne di australia datang ke sydney datang ke berlin di jerman datang ke austria datang ke kanada itu kalau saya datang ke wilayah wilayah di bulan romadon diminta sebagai imam sholat tarawih dan menjadi pemimpin kegiatan keagamaan di kbr kalau saya datang ke masjid masjid itu sama seperti masjid di bandung dan di sekitar jadi saya sebelum datang itu kalau saya datang itu dimuliakan langsung di bawah atau ke tempat menunggu jamaah tempat menunggu imam disimpan lalu biasanya belum apa-apa juga langsung di ustad mohon maaf ya disini jamaah masih dalam tahap belajar jadi mohon pilihkan surat yang meringankan jamaah bukankah rasul bukankah rasul mensyariatkan agar imam itu tidak memberatkan makna apal memang dari dalil dalil menunggu mata menghampankan orang orang apal ngobrol tahajud narosul panjang duitin kabar sampai anama asap boho oleh karena itu ustad tolong ya nanti kalau jadi imam pilih surat yang pendek saya nanya surat yang pendek itu dimana juz ama aja pik saya itu suka bikin kontrak kalau sebelum jadi imam saya nanya badinu panjang badinu ponok dan menurut mereka yang pendek dan yang pendek itu juz ama di rokaat pertama saya pakai juz ama ini juz ama kalau ada yang tidak tahu ini juz ama kacita di belakang itu ada yang tahu apa yang dilakukan protes juga ngintrupsi biasanya di dehema imam namun tului namahan dehema begitu dan saya minta bapak dan ibu yang ada di tempat ini jangan seperti itu terutama ibu-ibu dan gadis jangan kalau ketemu dengan imam macam saya yang sudah kuat mencintai istri saya itu gak pakaian GR soalnya istri saya ikut tapi kalau macam salah seorang pimpinan organisasi paramilitar islam di wilayah sini karena itu pasti suka agak GR itu kalau mimpin sholat bacaannya panjang di dehemaan ke istri kalau ke malik apa itu dan mohon maaf bapak ibu itu tidak bisa berdusta dihadapan imam dengan mengatakan ustad abdimah dengan deheman tidak mau memberhentikan ustad saya mah panyakit gak bisa karena ustad dia pinter di ayat yang kedua di rakah kedua suratnya diubah bismillahirrahmanirrahim inna apainaka al-kawsa pasalli li rabbika wal-har inna syari'aka huwa al-abtar jama'ah itu henni batuk tecager matanya bersinar-sinar bibirnya melengkungkan senyuman dalam hatinya yes ini imam pujaanku kalau imamnya macam begitu beres suara tarawet ngegunung ke imam ustad dimana lingit di ciberu di dia kapin sabar adai ke 18 insyaallah ustad ikai orang tetepan kayak orang panjang kata lamun panjang apa salam ke nangis eh wajah mbak ngebiran ngagar unung ngebiran ngebiran ngagar unung ngebiran di luar badai pati kuci sabir di mana kuci ya jauh masih banyak panah tanggal sabar 18 pindah mas nah kalau kita masih rumah kayak gitu jangan harap kita jadi pemimpin jangan harap muslim ini memang dan Muhammad Al-Fatiqe dengan pasukannya bisa menang perang itu lain pedang jam putsal saya putsal 2 jam 7 jam kuat dan saya tahu jam mahim balungan tadi saya ngobrol dengan ketua pimpinan jam saya sama saya ingin seluruh anggota pemuda kekses kejuangan simpah lemah orang kaya itu pikirannya harusnya lebih jernih saya calon bupati kan 50 ribu tanpa usian 100 hakan usian 50 ribu 50 ribu ditampak lalu kemudian kita mengorbankan 5 tahun yang akan datang rusak demokrasi matang datang anggota 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 dewan kembali kebeas tiruk tamahan ke orang sakar keurang keurang arjasa akhirnya kalau ketemu itu ngobrolnya excel ada calon anggota dewan kemudian ditanya ngobrolkan masjid ngobrolkan karpet kalau umat ini kuat ditanya saya ingin pertanyaan ini pertanyaan yang paling mendasar dulu saya ingin tahu bapak tadi sholat subuh berjamah di mati mana imamnya siapa ayat yang dibacakannya ayat yang itu yang harus ditanyakan sama bu ibu-ibu di dia gerung kurang kali gak ada list kalau nanti datang calon mantu ke rumah penggitar pada melana tanya dimana sholat sahabat di imrondek gimana ditanya ima ya Allah haripada melan ditaros dimana bapak sahabat halam urusannya najim bapak memang namun bapak anak pemimpin budaknya jadi pemimpin di negara di negara sasagon bapak anak kepala negara budak kan jualan merta bapak ayat kan jadi gak ada kaitannya tanya sholat karena saya mohon maaf nih pak bu saya gak pernah percaya dengan mulut orang yang orang itu tidak menjaga waktu sholatnya dan tidak menjaga nilai-nilai sholat karena kangkornelis bagi badan nyalon apal kan janteng dicatat sholat subuh nangisah imam namanya surat namun tapi ada nilai kopea namun apal surat namun sulat pencitraan kakio kopea ayat keluar oke ketiman yang saya meliarkan Muhammad al-Fati itu pasukannya terlaki oleh karena itu konstantinopel jatuh dan konstantinopel jatuh itu bukan karena 250 ribu pasukan yang dibawa oleh Muhammad al-Fati tapi karena ada 7500 pasukan impi syariah yang terjaga nilai-nilai di islam jadi kalau kita mau memenangkan pertalungan politik di masa yang akan datang jadi kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala buat iman yang saya muliakan yang terakhir itu tablik pilih nanti calon pemimpin itu yang pandai berkomunikasi komunikasi ini penting tidak hanya untuk pemimpin tapi juga bagi mereka yang mendakwakan agama Allah penting komunikasi itu tadi saya ngobrol tentang santri saya minta santri itu tidak hanya kemudian berpikir kalau saya selesai saya itu ngajinya di Arjasari jangan banyak itu mimbar-mimbar dakwah umat islam yang membutuhkan para mujahid-mujahid dakwah tapi kenapa tidak bisa kita isi karena kita punya keterbatasan keterbatasan apa biasanya keterbatasan bidang bahasa saya mau mencari saya nantang kalau di Arjasari ada anak muda hafalan Quran yang minimal lucu baca Qur'annya bagus sakofa islamiannya lumayan keren dan bahasa inggrisnya bagus kirimkan namanya ke saya dan tahun depan Ramadan tahun depan dia sudah bisa berangkat ke salah satu negara di Eropa untuk memimpin kegiatan keagama kan gitu kak bayang ke nanti di Berlin pakai bahasa sunat jamaah nanti cerik kakwe sedih ayo belajar belajar berbahasa tadi itu saya dengar ke MC ya Allah bahasa sunat manimul wakanti saya tanya ngapain saya pernah pakai ayat tali gadang saya manipas itu bagus saya juga pernah tinggaji di wilayah Cipat Uja saya nanya selalu nanya ya upangnya mau bahasa sunat tapi gak mau bahasa Indonesia jamaah paham ada sebuah wilayah itu yang mengatakan Ustadz jadi dia mengetahkan bahasa sunat saya pakai bahasa sunat tapi kalau di tempat yang semegapolitan Arjasari saya pakai bahasa Indonesia pun gak jadi masalah dan buktinya sering buktinya bau buktinya gak ada muka dalam mendengar pemerintah tadi yang ngakaya ya awal itu yang gak akhir benar ya apa pemerintah pemimpin itu harus bisa menyampaikan pesan coba kalau kita kembali ke tahun 1800 1900 kenapa banyak pemimpin pesan karena mereka bisa mengkomunikasikan pesannya kepada publik tanyakan kepada bapak-bapak disini yang usianya itu kemudian mereka hidup di tahun 40-an bagi bapak-bapak yang pernah hidup di tahun 30-40-an bapak-bapak itu pernah punya presiden di tahun 45 kesini mereka itu punya presiden yang kalau berkomunikasi itu dalam bahasa saya more than excellence lebih dari luar biasa kakek saya itu mas sumi malas sampai kemudian dia pernah ditahan dan dia akhirnya terbunuh bukan terbunuh tapi dibunuh bapak saya itu tidak tahu kakek saya dimakamkan dimana fotonya seperti apa karena bapak saya hanya bisa mengingat sedikit bahwa kakeknya itu dibunuh dihadapannya karena kakeknya itu mas sumi tapi semas sumi mas suminya kakek saya menurut nenek kalau bungkarno berpidato meskipun dari sawah lalu kemudian dengar ayah pidato bungkarno lari nyetel radio lalu kemudian mendengar kenapa karena pidatonya itu bagus pidatonya itu memberikan pesan yang jelas pertanyaannya sekarang cung didie anu pernah lumpat tepulut di sawah di teras katengah iman nalika pemimpin orang pidato kenapa karena waktu itu pemimpin itu dirindukan yang bicaranya jadi datang melihat wah bungkarno dan bungkarno itu bahasanya murwakanti inggris kita linggis Amerika kita setrika beres kita ambruk karena diberokasi oleh Amerika bungkarno mana penting makawani beres kita ripun kenapa kita kenal sama bungkarno yang meneriakan kalimat takdir sebelum melakukan perlawanan terhadap nikah dan seputus pada peristiwa 10 November di Surabaya karena orang itu kalimatnya bagus orangnya bangga dengan kiai haji wahab hasbullah kiai haji wahab hasbullah itu tokoh yang harus kita kagumi meskipun kita orang kaksis kita harus terbuka kita harus kagumi beliau beliau yang membuat resolusi jihad binah datur ulama dan yang mengatakan bahwa jihad untuk membela tanah air jihad untuk membela kehidupan keumatan dan keislaman kita adalah jihad yang disyariahkan oleh karena itu melawan penjajah itu bagian dari jihad siapa yang dilawan waktu itu yang dilawan waktu itu adalah orang-orang yang ingin menguasai sumber daya alam kita pertanyaan yang terakhir sekali yang ingin saya sampaikan saat ini desain pemilu itu berubah yang kita pilih itu sekarang lebih ke orang tidak ke partai politik di handphone saya ini ada WL Group politisi persis kebanyakan politisi persis itu ikut berdiskusi di sini dan ternyata orang persis itu sekarang partainya itu sudah beragam sekali dari mulai Nuhi Chow Tepikin tapi saran saya cuma satu mari kita pilih pemimpin yang kita kenal kalau kita belum kenal kenalan Tepikin Tepikin keapal ibadah nanti tidak kumahan namun uter sholat rawat jadi intik tahiyatnya silap utek-utekan atau oh senang utek-utekan balat balat jadi utek-utekan ngumpul karak utek-utekanan intik keluargana kabojo nabagir karena Rasul itu adalah manusia terbaik dan Rasul itu sangat baik kepada keluarganya tinggal rekam jejak nah bangelah nalik aja di ketua RGUG bangelah nalik aja di ketua OSIS pernah korum atau lantai dicek tuh semuanya kalau semuanya sudah kita dapatkan informasinya baru kemudian kita menentukan dan saya ingin menyampaikan banyak sekali jamaah yang mengatakan Ustaz yang patut untuk dipilih kita memakai kaedah itu kalau tidak darotan akar pun jadi kalau tidak bisa semuanya yang sebagian itu jangan ditinggal jadi dicari kalau yang harus kita pilih itu para pendosa maka pilih yang dosanya paling sedikit yang kedua sekarang itu ada diskursus Ustaz dari milik pemilu atau demokrasi atau sistem Islam atau bukan jawaban saya sama dengan jawaban para ulama-ulama kita demokrasi itu memang belum atau bukan pola pemilihan yang paling baik menurut Islam tapi demokrasi itu secara real adalah pola pemilihan kepemimpinan yang terbaik untuk zaman ini saya pernah didatangi oleh ketua HTI Jawa Barat lalu kemudian dia mengatakan begini Ustaz datang bagian jadi bagian dari Tahrir Indonesia kita menegakkan khilafah apa jawaban saya silahkan teman-teman HTI membuat khilafah internasional saya sedikit demi sedikit akan membuat RT Islami RW Islami Desa Islam nanti kalau sudah kuat mungkin dihinkuin ke HTI kuat memang yang saya melihatkan kenapa saya harus menyampaikan ini karena saya memahami betul sekarang banyak orang yang sudah pasah hati saya ingin sampaikan kalau umat Islam tidak mempergunakan haknya saya ingin ingatkan orang-orang yang mendukung liberalisme orang-orang yang mendukung LGBT orang-orang yang mendukung Syiah orang-orang yang mendukung ideologi komunis yang masih hidup mereka bakal memilih kalau kita tidak memilih itu artinya kita menyerahkan kepemimpinan ini untuk dipilih oleh mereka ini pilihan sulit tapi ini harus kita makanya cari makanya kenal dan ini juga yang paling penting kalau kemudian kita sudah memilih dan orang itu jadi awasi kenapa Fir'aun itu sampai kemudian mengklaim aku adalah Tuhan yang Tuhan yang Maha tinggi karena tidak pernah ada orang yang mengkritik di kiri kanannya Fir'aun melakukan ini adik Fir'aun melakukan itu bagus tidak pernah ada yang mengkritik kalau orang tidak pernah dikritik suatu waktu dia akan mempertuhankan dirinya oleh sebab itu kalau kita sudah memilih pemimpin kek janti berikan masukan berikan kritik saya kasih contoh saya tidak yakin Ustaz Maulana Firdaus memilih misalkan salah seorang sahabat kita Kang Darus milik belum tentu tapi yang unik beliau ini saya lihat di facebooknya itu berdiskusi dengan Kang Darus bahkan berdebat dan luar biasanya dua-duanya memakai cara debat yang baik Kang Darus tebak peran dia tebak peran dia akhiri dengan mengirimkan emotifuan senyum kata te namun debat sudah memberikan emotifuan senyum kata te ya seampun kata te kaya bahasanya muslahnya beres gitu kalau kata te itu senang tuh kayak gitu jadi kita itu mesti gitu pulang yang beres milik pamimpin jadi diantep jangan coba cumpkan tangan yang punya handphone dan handphonenya ada kameranya cump nanti ini salah kalau anda memilih challenge memilih challenge semuanya sebelum milik datang ke rumahnya foto foto rumahnya merek mobilnya naon merek motornya naon tiap genung pulang datang ke imah etab foto imah mobilnya naon motornya naon lamun timu tahun asal natina kijang innova lalu kemudian berubah alfad jadi dua pasti pasti kamu pasti tahu gaji anggota DPRD kabupaten sabar aku lagi selamat 15 juta 15 juta 15 juta apa gaji apa gaji 15 juta tiap penguda pancansila datang jadi DPRD disebut kore di PRD tak luh penguda pancansila kalau kornelis jadi pengiriman oleh provokan angur matir angur akan menjadi anggota hewan itu penguda pagi-pagi penguda pancansila bahkan orang rek udunan yang akan gaya segabatul ganti mobil tahiyah udunan jadi mau korup anggota hewan dan kalau tidak korup kalau dia jujur maka apa yang dilakukan dia lalu kemudian akan membela kita foto 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 krek 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 datang kakak wak tinggal kecamata pun rupi usan maulang akhir terus sampai jantan amal karewan gojok namun tiba-tiba kakak panggulan tinehiji jadi opa etanya badan anak dimana panggajina ngeseran nah ini penting bapak tau di finlandia itu finlandia yaitu negara yang human development index yang paling tinggi di wilayah Eropa Barat itu kenapa korupsi hilang karena orang mempergunakan handphone sebagai senjata mereka jadi di foto di di kirim oh ini sebelum jadi sekarang orang bakal berpikir saya punya sahabat Harudin Amin senior saya saya jadi ketua satu beliau ketua umum di pimpinan pusat 5 persis sekarang jadi angkota DPRR sekarang jadi angkota DPRR saya tanya gajinya sebarat nah paling kan sekitar 50 4 jenis 67 jenis adun 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 sepulang kabayang tiap hari sebarang proposal lain jawab proposal sehari 20 sehari 2 juta kali tiluk puluh tapi hebat anggota dewan siap uang meredui gaji menukur segitu tapi tiluk mewah luar biasa oleh karena itu kita harus ayolah kita nyusir saja ada yang nanya sama saya ada anggota dewan boleh silahkan boleh tapi mudah-mudahan caranya nanya tapi kita juga harus menjur kalau misalkan nanya ini penting ini senjata kita di Inggris di Inggris di Inggris itu bagi saya negara yang luar biasa jadi ketika Perdana Menteri ngobrol kesederhanaan kesederhanaan itu pertama kali ditunjukkan oleh Perdana Menteri kenapa Perdana Menteri yang kemarin itu sangat dicintai oleh publik karena setiap berangkat ke Downing Street nomor 10 kantor Perdana Menteri Inggris Perdana Menteri Inggris itu gak pernah naik kendaraan pribadi atau kendaraan yang diberikan oleh negara Perdana Menteri Inggris itu berangkat ke kantornya pakai kreta bersatu dengan diurang anggota DPR penggoro anggota DPR penggoro presiden Ustadz motor di depan 15 di tukang genap ini yang terakhir jangan namun aduk besok Ustadz naik anak anak di supir dan Ustadz di buruk anak di nabal namanya biarkan muridmu ini berbakti kepada kamu itu 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 ada teman itu ada baru presiden coba ngajarin kesederhana presiden itu kalau jalan itu enam motor di depan tiga mobil di belakang tiga mobil di akhirin empat motor aduh bencaya Allah padahal Umar nalika di pilarian ku wakil tiaman pada utusan dari gubernur yaman mau bertemu dengan Umar dimana ditemukan Umar Umar itu sedang tertidur di bawah pohon presiden siya gitu kalau bupati siya gitu ayah perwakilan kemudian 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 bupati bupati itu di mana kantor eh bupati itu tuang batagor pantas si tuang batagor minimal kita itu harus menjaga sikap agar umat itu tidak terlalu nyinyir sama pemimpin Pak Dahlan Iskan pernah ngobrol berdua dengan saya Pak Dahlan itu bikin judul buku namanya sepatu Dahlan kenapa Pak Dahlan waktu itu untuk nyari sepatu saja sulit tapi kenapa Pak Dahlan tidak merasa miskin alasannya sederhana nabat turgit sebagai satu jadi tenyiri HP sok lamun pemimpin pemimpin orang naik angkot tiga orang orang naik angkot tiap ini mau nyeri HP presiden presiden terbuka pulsa jadi tengah tweet tiap poe tengah IG tiap orangnya mau abete dan orangnya sama kalau kita sama dengan pemimpin jini rasio angka kesenjangannya tidak terlalu tinggi saya yakin kita semua siap hidup sederhana nah kekuatan yang saya muliakan sekali lagi kita kembali mari kita sama-sama menjadi pribadi-pribadi yang mau untuk kemuliaan berkenalan dengan cara Islam di dalam dan kita yakin bahwa si asaf Islam itu bagian integral dari bagaimana caranya kita menegakkan izul Islam kekuatan yang saya muliakan saya bisa disampaikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala sangat kita dan mudah-mudahan tahun 2018 2019 ini kita diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memilih pemimpin yang paling baik pemimpin yang bisa menjaga dua hal hifdul ummat urusan ummat dan hifdul dhir menjaga tegaknya ilai-ilai agama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah selamat menikmati